Jangan lupa untuk follow instagram aku, karena aku sering post study related content disana So without further ado, let's get into the video Ini semua barang-barang haulnya, dan semuanya dari satu toko, yaitu Dila Staff Kalian bisa langsung cek link di deskripsi, karena aku udah tahu disitu Barang yang pertama adalah Craft Cover Spiral Daily Planner Dia planner size A5, dan dia ring, jadi bisa diputer 360 derajat seperti ini Dan ini isinya, menurut aku, dia tuh berguna banget karena simple Dia polos, jadi kalian bisa dekor sesuka kalian Dan isinya itu ada 96 halaman Berikutnya ini cute mini wood stamp set, dan satu set ini dapet 12 stamp Dia bawahnya bahannya rubber, terus atasnya bahannya kayu Nah, kan sample butuh tinta ya, jadi selain itu Aku juga dapet Gemini Ink Pad Set Dan ini satu set isi 12 ink pads dengan 12 warna yang berbeda Oke, jadi sekarang aku akan nge-swatch warna-warna dari ink pad tersebut Jadi dalam set ini tuh mereka ada warna yang mudanya sama warna yang tuanya Seperti ini, ini ada biru tua sama biru muda Dan ini ada ungu muda sama ungu tua Dan ungu mudanya aku udah pernah pake sebelumnya, makannya ada kayak stain dikit Selain itu menurut aku, warna-warna bagus Untuk yang warna-warna muda, dia juga lebih soft dibanding yang tua Dan menurut aku ini worth it karena dengan harga segini kalian bisa dapet sebanyak ini Dan kalian bisa menggunakan stamp-nya untuk dekor catetan, planner, atau bullet journal kalian Oh iya, di Last Staff juga menjual variasi stamp yang lain Jadi kalian bisa langsung ngecek mereka di Instagram, Shopee, atau Tokopedia Setelah nge-swatch, ini hasilnya Next, ini sticker pack namanya Mushroom Head Girl Diary Deco Stickers Dan di dalam satu pack, kalian dapet 6 lembar sticker lucu-lucu seperti ini Dan dia tuh bahannya PVC, jadi dia tahan air Selain gambar yang berwarna, dia tuh backgroundnya transparan Untuk ukurannya, dia itu 10x14cm Berikutnya ini adalah masking tape set yang season's color dengan variasi summer drink Nah, satu set ini tuh isinya 6 pieces masking tape Dan sekarang aku akan nge-swatch kalian Tape-nya biar kalian bisa lihat seberapa cantik warna-warnanya Untuk ukuran pearl-nya, nah dia lebar pitanya itu 1cm Terus dia panjangnya itu 2m Selain variasi yang aku pilih, mereka tuh juga banyak banget variasi yang lain Jadi kalian bisa langsung cek ke D-Last Staff Aku suka banget sama warna-warna di dalam masking tape set ini Warna-warnanya kayak cool-cool gitu dan aku demen banget Berikutnya adalah Goodetama Post-it Dan satu post-it ini tuh ada 48 lembar Jadi kalian bisa lihat ini tebel banget Kalian bisa menggunakan post-it ini buat reminder sehari-hari Atau kalian bisa taruh di catatan kalian, planner kalian, bullet journal kalian Itu terserah Tapi menurut aku dia tuh berguna untuk setting reminders Selain variasi yang ini, dia tuh juga ada variasi yang lain Kalian bisa langsung cek Oh iya ini aku juga nulis pake swimming cat gel ink pen dari D-Last Staff Dan ini aku pilih yang warna pink Pennya lucu banget dan tipnya seperti ini Jadi ini hasilnya Yang terakhir adalah 7 colors in 1 ballpoint pen Jadi itu dia ballpoint pen dengan 7 warna tinta Menurut aku dia pennya itu praktis banget sama efisien Jadi kalian nggak usah bawa banyak-banyak pen Kalau mau pergi-pergi tinggal bawa satu ini udah cukup karena dia isinya tuh banyak warna Dan ini sekarang aku lagi nge swatch pennya Aku kadang suka color coding rencana aku, nanti aku kasih liat kalian contoh saat plan with me So now I'm going to decorate the cover of my planner to make it less plain Dan aku akan pake bareng-bareng yang tadi plus vintage paper yang aku DIY sendiri Pertama aku pengen bikin judul planner aku Dan ini aku pake vintage papernya untuk jadi background Nah sekarang aku sobekin biar jadi bentuk oval tapi nggak terlalu sempurna Dan sekarang aku tempel good time post-it di atasnya biar aku bisa taruh quotes gitu Setelah itu aku menggunakan stickernya untuk dekor dan buat tempel kertasnya di covernya Buat kalian yang kepo itu aku pake apa? Buat tempelin stickernya itu aku pake pinset biar lebih akurat aja saat nempel Setelah tempelin sticker, aku menggunakan washi tape untuk lanjut dekor biar lebih cantik Karena washi tape-nya warnanya bagus-bagus To be honest, I'm not really sure on what theme I'm going for on my planner But if it's cute, then I'll just put it on there Setelah itu aku lettering judul dan aku pengen tulis plan ahead di cover planner aku Dan berikutnya aku tambahin shadow biar dia keliatan lebih 3D dan menonjol Untuk kalian yang belum tau cara buat shadow di lettering, aku pernah buat tutorial untuk bikin shadow Dan linknya ada di deskripsi Dan aku tulis disitu start your day here agar menjadi reminder untuk aku memulai hari aku di planner tersebut Berikutnya untuk tempat-tempat yang kosong, aku isi dengan stamp Dan ini aku menggunakan ink pad yang warna merah, ungu, biru, dan hitam Oke, since the cover is done, let's get into the planning Jadi ini aku buat plan untuk hari Sabtu atau tanggal 15 Agustus Dan di kolom timetable ini aku isi hal-hal yang aku pengen lakuin dalam jam tertentu Timetable ini adalah salah satu alasan kenapa aku suka banget sama planner ini Karena timetable tersebut, aku tuh bisa merencanakan hari aku bener-bener seperti kayak jadwal sekolah gitu Berikutnya aku menggunakan pen berwarna untuk color coding aktivitas di jadwalnya Jadi misalnya untuk edit video aku butuh 3 jam, jadi aku warnain 2 kotak Dan kotak yang paling atas itu judulnya, biar keliatannya nggak terlalu padat Setelah itu aku isi to-do list dan ini basically apa yang kalian harus lakukan dalam hari itu Ini bisa apa aja, bukan hal-hal yang terpenting Karena untuk hal-hal terpenting kalian bisa tulis di list yang paling atas, yaitu important list Nah, biar lebih organize lagi, ini aku menggunakan masking tape buat color coding setiap aktivitas yang aku harus selesain Di sini aku bagi tugasnya menjadi 3, yaitu personal, social, sama university Dan ini aku taruh di memo Dan masking tape-nya itu aku tempel di sebelah aktivitasnya Misalnya, aku mau edit video Dan edit video menurut aku itu aktivitas yang terkaitan dengan social Makanya aku menggunakan masking tape yang pink Untuk tugas seperti clean wardrobe sama clean other desk Itu aku menggunakan masking tape yang warna oren Karena menurut aku dia itu untuk personal aku Oke, jadi setelah aku isi to-do list Aku isi yang important list Dan list ini itu kalian isi dengan tugas-tugas yang kalian harus banget selesain hari itu juga Setelah itu aku menggunakan sticker untuk dekor Dan aku menggunakan sticker yang gambar-gambar seperti ini untuk dekor jadwalnya Sticker pack ini aku suka banget Gara-gara dia mempunyai lembar yang ada Kayak gambar-gambar untuk sehari-harian Jadi kalian bisa lihat Untuk yang lunch aku tempel sticker nasi Terus yang take picture aku tempel sticker yang kamera Dan ini ada hal yang menurut aku lucu banget Aku menggunakan sticker yang petir ini untuk melambangkan brainstorm Karena storm dan petir kayak berkaitan gitu So this is basically how I plan for my day Dan semoga video ini membantu kalian So thank you so much for watching I hope you guys enjoy the video Jangan lupa untuk like and subscribe Dan kalau misalnya kalian tertarik dengan produk-produknya Link produk semua ada di deskripsi Jadi kalian bisa langsung klik dan langsung ke tokonya Have a nice day everybody Bye Bye